Happy Sunday, Kelabat Phoenix! Kali ini, kami menghadirkan sebuah drama spesial buat Kelabat Phoenix semua. Seperti apa kisahnya? Ikuti sampai habis ya! Wah, gue udah gak sabar nih sama perjalanan kita yang kali ini. Yah, dan pertama kali adventure ke Pulau Sulawesi, pasti menyenangkan banget. Kemarin kita udah melulingin Pulau Jawa, sekarang kita mau adventure ke Pulau Sulawesi. Pasti seru. Tapi ingat, ladies, perjalanan kita kali ini agak berbeda. Pulau Sulawesi itu tempat yang asing buat kita. Jadi, sampai di sana, jangan semaranya. Dan harus mengikuti budaya setelah. Iya, Kak. Siap. Yaudah yuk, guys. Kita cekin sekarang. Kita ketinggalan bersawat lagi. Dan perjalanan kita akan segera dimulai. Setau gue, sebelum masuk hutan, kita nemu perkampungan dulu. Tapi, kok ini gak ada sih? Gue rasa kita salah tempat masuk deh. Harusnya bukan di sini. Tapi, yang gue liat dari Google Maps, kita masuk lewat sini. Kita langsung masuk aja yuk. Ingat loh, tujuan kita desa di atas awan. Jadi, kita jangan buang-buang waktu. Perjalanan ke sana, makan waktu sekitar dua hari lagi buat nyampingnya. Erik, kompas ada sama lo, kan? Aman, aman. Tenang aja. Kompasnya ada kok di gue. Slow, slow. Well, kita masuk. Tapi, sebelumnya berdoa dulu. Supaya treat kita selamat sampai tujuan. Amin. Untung aja, kita udah pernah hiking sebelumnya. Jadi, udah tau. Iya. By the way, bentar lagi malem. Kita bangun tenda di sini aja yuk. Kak Marcel, kita diriin tenda di sini aja ya. Bentar dulu, Lik. Gue rasa tempat ini kurang aman untuk diriin tenda. Mending kita jalan aja dulu. Bentar, kalau udah nemu tempatnya lebih aman, baru kita diriin tenda di situ. Tapi, udah mau malem, Kak. Udah, udah. Gimana kalau kita vote aja? Siapa yang setuju kita bangun tenda di sini? Dan siapa yang setuju kita lanjut? Gue setujunya kita bangun tenda di sini. Gue juga. Gue juga setuju kalau kita bangun tenda di sini. Ya elah. Berarti gue sama Marcel kalah suara dong. Yakin. Mau tetap bangun tenda di sini. Gue rasa tempatnya gak aman. Udah, Kak. Di sini aja. Oke, oke. Tapi, kalau terjadi sesuatu, gue... Kamu jangan parang nungit gitulah. Aku yakin kok, kita bakal make back aja di sini. Udah ya, hilangin eting kamu. Iya, kamu bener, dir. Guys, gue rasa tempat ini auranya agak beda deh. Perasaan gue gak enak dari tadi. Gue udah bilang kan tadi sore, tempat ini hawanya negatif. Tapi gue juga gak mampu, Kak, kalau melanjutin perjalanan malam. Udah, Lekai. Gak usah terlalu pikirin. Iya deh. Mbak Tewe. Aduh. Gue kebelet nih. Lek. Temenin gue yuk. Harus gue gitu yang nemenin lo? Oh iyalah. Masa gue minta temenin Kak Marcel atau Eric sih? Aneh. Kan ada Kak Alin. Iya. Gue aja yang nemenin lo, oke? Yuk. Eh, Kak Alin mana ya? Kok gak ada di tenda sih? Entahlah. Semalam ada kok. Masuk tenda bareng gue. Ah, Kak Alin kebelet kali itu. Kak Alin berani banget pergi sendiri. Gak minta ditemenin. Emang seperti kalian berdua. Kemana-mana selalu ditemenin. Kak Marcel, apaan sih? Ngeledek mulu. Iya deh, gak lagi. Eh, Eric. Buruh. Buangkan tendanya. Kita harus lanjut hiking sekarang. Oke, oke. Siap. Udah sejang. Kok Alin belum balik ya? Apa jangan-jangan? Kak Alin tersesat lagi. Kok bisa sih? Kan cuma kesemak-semang itu doang. Gue periksa deh. Mau gue temenin, Li. Gak perlu. ik ke benefit vanjee... Kami malam.